What's up guys, selamat datang kembali ke channel Mark Angel Hari ini gue mau ngejawab Pertanyaan yang sangat-sangat-sangat Coman banget, berapa duit sih Budget yang diperlukan untuk memulai Main FPV drone, mau tau jawabannya Let's find out Okay guys Jadi gue mau ngebahas mengenai Budget yang kalian perlukan Untuk memulai main FPV Kalau kita ngebahas mengenai budget FPV Itu tuh gak seperti Kita ngebahas budget Untuk aerial, DJI drone Jadi kalau kita ngeliat DJI drone Misalnya DJI Spark, kita udah tau itu Sekitar mungkin 2 jutaan gitu kan Terus kalau misalnya Mavic Air 2 Itu 12 jutaan mulainya Yang combo 16 juta Di dalam itu biasanya udah dapet Baterai, charger, controller Kadang-kadang juga ada spare part Kayak tasnya Kalau di yang back ya Abis itu juga ada baling-balingnya Nah kalau di DJI, itu tuh kita sudah dimanja Jadi kita udah tau Kita beli 1 paket, ini udah lengkap Gak usah pusing lagi Nah kalau di FPV drone Itu sedikit berbeda Karena semuanya Kita harus pick and choose Semuanya serba custom Ada juga yang menyiapkan kitnya gitu-gitu Tapi for the most part Semua orang itu kebanyakan pada nge-custom FPV drone-nya Nah, kalau ditanya Berapa sih budget untuk memulai FPV drone? Ini adalah pertanyaan yang open-ended Jawabannya ya gede banget Bisa, ya Anda bisa mengeluarkan Misalnya 2 juta dari awal ya kan Udah dapet kit tuh Beta FPV Dapet remote Google Sama dronenya itu sekarang 2 juta tuh Udah ada baterainya juga kayak gede Udah ada 2 baterai kayaknya sih Sampai ke Bisa ke 30 juta 40 juta Tergantung kebutuhannya Wah mahal banget Bisa sampai 30-40 juta Yaitu kalau mau jadi profesional ya Segitu harganya Jadi hari ini gue mau nge-share Akan breakdown kebutuhannya apa aja Kalau misalnya yang budget berapa Kalau misalnya yang profesional berapa Kalau misalnya yang gue sendiri pake Itu berapa kira-kira Nah jadinya gue hari ini tuh Bagi kategorinya jadi 3 Yang pertama adalah hobis Yang kedua adalah entusias Yang ketiga adalah profesional Yang pertama hobis Hobis itu kita ada range ya Range-nya itu dari 2 juta Sampai sekitar 10 juta lah Yang penting bisa weng aja Bisa terbang aja gitu Partnya seadanya Bukan untuk melakukan suatu kerjaan profesional Ya kan Jadi buat Eh lucu gue bisa terbang Eh gue hobi nih Gue suka terbangin drone kecil Eh gue suka terbangin drone di dalam rumah Nah itu adalah kategori hobis Kalau misalnya yang entusias Itu orang yang udah Lebih ada budgetnya lagi lah Mungkin budgetnya sekitar 10 sampai 20 jutaan lah Nah itu lumayan udah bisa beli GoPro Udah lumayan lengkap lah Nah di atas itu adalah profesional Ya 20, 30 sampai 40 jutaan itu udah Masuk ke kategori profesional Kita bisa shooting Disewa oleh orang Untuk profesional itu Yang entusias sebenernya juga udah bisa Dengan part asal Inter aja Nyarinya Jadi ya kalau yang entusias itu Kan tadi kan 10 sampai 20 jutaan ya Kalau menurut gue sih Kalau misalnya Professional Untuk kerja Itu bagusan masuk ke DJI Jadi kalau DJI Budget 20 jutaan agak Agak sempit gitu Kalau misalnya mau push dengan analog Mungkin bisa Dengan gear analog 20 juta udah bisa Untuk melakukan Professional work Walaupun ada limitationnya ya Dengan analog gitu Kalau gue sih Gue yakin dengan digital Jadi kalau profesional Kalau kerja Kalau shooting Gue selalu pake digital Karena serem banget Kalau kita deket orang Kita deket proximity Kita ngejar apa gitu Jangan sampai ada kerepak Jangan sampai kita hilang gitu Jadinya itu sangat-sangat crucial lah Itu yang ngebedain gue Antara 3 kategori ini Oke gue gak akan banyak bahas Mengenai yang hobiis ini Karena Kebanyakan Kalau misalnya kita ngomongin hobiis Itu mungkin lebih ke Micin-micin gitu Which is Gue gak gitu Nguasain sih Jadi Ntar gue ngomongnya salah Mendingan panggil Micro drone Indonesia Karena dia lebih Canggih lah Gue lebih ngomongin untuk yang 5 inch Ada 7 inch Ada juga yang Naked beta Seperti ini Ya kan Ini untuk shooting juga nih Oke Jadinya kita mulai dari yang budget dulu Which is Yang entusias ya Sebenernya kalau budget Untuk DJI Dan analog bisa sama Kalau analog yang premium Itu harganya mirip dengan DJI FPV Kalau mau pilih budget Yang lebih bawah Analog Lebih banyak Pilihannya Jadi hanya bisa ke analog Kalau misalnya kita mau Nge-press budget gitu Nah gue ada Budget nih FPV drone ya Kita mulai dari Yang entusias dulu nih ya Remote Jumper T12 Pro Ini sekitar 1,7 juta Habis itu Fetch Shark HD2 plus 3D Ini secondnya udah banyak Harganya kurang lebih 5 juta Kalau bisa dapat Lebih murah Lebih bagus Kalau mau nge-press budget lagi Ini bisa beli yang Box Google Yang Fetch Shark Recon Atau yang Ishin Yang 2 juta Cuma gue sih Nyaraninnya Fetch Shark aja HD2 Dengan 3D Karena itu ya bisa Pake modul yang diganti-ganti Jadi bisa di upgrade nanti Dan Fetch Shark HD2 dan HD3 itu udah bagus Kalau misalnya HD2 Itu sekitar 5 juta Kalau misalnya Box Google Itu sekitar 2 juta Harganya Kemudian kita ngomong ke drone Nah drone ini Kurang lebih harganya 4 juta Ini untuk yang 5 inch Guys 5 inch Untuk yang analog Jadi Sebenernya bisa dapet Di bawah itu Tapi biasanya Tambah receiver Tangga sebalah macem Itu kurang lebih 4 juta Kalau misalnya di bawah itu Biasanya bekas Atau Ya gue gak gitu saranin lah Karena nanti partnya Gak bagus gitu Ini juga gue partnya Murah-murah kok Ini IMAX Eco ini IMAX Eco Harganya cuma Gak nyampe 200 ribu Ini 180 ribu apa Atau motor gitu Which is Motor yang murah Tapi kuat Jadi gue tuh beli IMAX Eco dulu tuh 10 biji Takutnya Karena motor murahan Dulu gue pake ini Buat Nabrak-nabrak Cepet rusak Ternyata cukup tahan juga Gue cuma pernah Ganti Sekali Gara-gara Nyemplung di laut Bukan cuma motor ini yang rusak Semua motor juga bakal rusak Karatan gitu Jadinya itu adalah Suatu hal yang wajar Gitu Ya kemudian beli GoPro Hero 6 Black GoPro Hero 6 Black itu GoPro yang Terrendah Yang gue akan rekomen ya Gue gak gitu rekomen Ke GoPro 5 Kalau session itu Buat hardcore Freestyler sih Kalau menurut gue Jadinya mendingan GoPro 6 Bisa buat freestyle Bisa juga nanti Kalau misalnya Pindah ke cinematic Masih pake itu Ya itu GoPro 6 Kurang lebih 3 juta lah Kalau misalnya Pinter-pinter Dapet yang lebih Di bawah lagi Good for you Kemudian Lipo Ya Lipo ini juga Hal yang mahal Lipo baterai ya guys ya Gue sih saranin 6s aja langsung Nah 6s ini Lipo baterainya Lebih mahal Satuannya Daripada 4s 4s mungkin 400 ribuan Masih dapet sih Kalau misalnya 6s itu Sekitar 500-600 ribu Bedanya adalah Kalau 6s itu Lebih konsisten powernya Daripada 4s Kalau 4s Setelah terbang Semenitan Itu mulai boyo Dia punya Baterai Nah kalau 6s Itu gak gitu Kerasa Dia punya Battery set Sampai dia mau abis Baru bener-bener kerasa Jadi Kita jangan nge-push Sampai lupa gitu Kita harus tau Baterainya Sampai dia blinking Eh ini udah mau Harus landing nih Ya kan udah 36 Ya 37 Harus landing tuh Kalau 6s Begitu dia bawa 35 Powernya langsung hilang Jadi kalau 4s tuh Begini Dari awal ya Udah turun Miring Kalau 6s tuh begini Sejut Gitu Langsung ke bawah Jadi jangan sampai Dipush terus Kita harus tau Tapi Baterainya 6s Rata-rata Lebih tahan lama Daripada 4s Jadi Ada misconception ya 6s Berarti Pake ampere lebih gede 4s Berarti pake ampere lebih kecil Padahal itu terbalik Biasanya Kalau 4s Kita pakenya 1500mAh Kalau itu Yang 5 inch Kalau 6s Kita pake 1100 Atau 1300 Karena dia ngambil Amperenya lebih kecil Dengan voltage yang lebih besar Jadi ESC-nya pun harus Yang lebih besar Untuk yang 4s Kalau yang 6s Pasti ESC yang Lebih kecil Harusnya lebih tahan Secara logika Seperti itu Cuma kalau ESC sih Kalau bisa lebih tinggi Untuk latihan Karena setiap crash itu Akan ada Amper spike Voltage spike Itu bisa ngebakar ESC sih Jadi kalau ESC-nya yang murahan Yang kurang bagus Ya cepat rusak jadinya Ya itu ESC gue hitung Sekitar 3 juta deh 500 ribu per piece Jadi 6x 500 ribu Berikutnya adalah Charger Plus parallel board Ini kurang lebih 1 juta guys Dan gue hanya Nyaranin Yang merek ISDT Jadi charger Lipo itu Macem-macem mereknya Ada yang murah banget Ada juga yang mahal banget Kalau di drone Gue sih so far Percaya Udah dengan ISDT Gue yakin Ada juga yang lebih bagus Dari ini gitu Merek lain Tapi Yang gue pake So far itu ISDT Gue pernah pake Apa ya Radio Max Atau apa gitu Yang ada Bisa 12 langsung Gantian Setelah pake Sekitar 3 bulan Dia punya voltage Kalibrasinya Mulai ngawur Jadi udah lari-lari gitu Gue ngecas 42 Pas gue ambil Malahan cuma ada 4,1 Gitu Jadinya gak akurat Udah voltage-nya Gue coba format Malahan jadi nge-break Itu gak bisa dipake lagi sekarang Jadinya itu jadi sampah aja Di rumah sekarang Sangat menyarankan Merek ISDT Mau pilih yang mana Serah kalian Abis itu Paralel Gue juga saranin Karena Paralel itu Mempercepat Proses ngecas kita Lalu hatu-hatu Lumayan juga Cuma Dalam ngecas Tolong jangan ditinggal ya guys ya Bahaya banget Kalau ditinggal Disitu Miss tools Jadi seperti Obeng Kunci prop Solder Dan lain-lain Itu gue budgetin Sekitar 1 juta lah Karena kita akan banyak Bongkar pasang Terus nyolder sendiri Kalau misalnya copot Kalau yang budget banget 1 juta lah Sebenernya sih gue saranin Minimal 2 juta Di ini Which is Itu akan masuk ke Profesional FPV drone Jadi ini Kalau kita totalin semuanya Kalau misalnya kita belinya itu Fat Shark HD 2 Dengan 3D Itu sekitar 18,7 juta Budgetnya Nah itu masih di bawah 20 juta ya Kalau misalnya kita turunin lagi Ganti Kita punya Google Jadi Yang Fat Shark itu Yang Recon Yang gede Atau yang Box Google Yang lainnya lah Itu budget 2 juta Kurang lebih Jadi 15,7 juta Which is Ya menurut gue ini Very very reasonable Kalau untuk TV drone sih Jadi kalau untuk Ngomongin budget Mulai Tapi proper Ini kurang lebih segini Oke Let's move on Ke yang profesional Itu gue nyaranin Remote nya TBS Tango 2 Butuh Sesuatu yang mobile Makanya gue Itu saraninnya TBS Tango 2 guys Ya karena ini kecil nih Jadi kalau kita naik turun Gue cuma kalungin doang Abis itu kita ambil Drone nya Kita ganti baterai Colok lagi Bisa take off Jadinya Remote ini Kita gak pusing Dan kecil juga Kalau kita kalungin Gue bisa kalungin sih Jadinya ini kurang lebih 3,5 juta guys Dan ini sudah ada TBS Crossfire Kalau misalnya kita beli Jumper T12 Pro Ya itu kan remote yang murah ya Itu harus beli Modul lagi Untuk ditempel di belakangnya Supaya bisa Pakai Crossfire Nah kalau misalnya untuk shooting Gue hanya berani saranin Pakai Crossfire Ya TBS Supaya reliable Kalau yang lain itu Kalau dari pengalaman gue Suka random fail safe Ya gak tau mungkin ini Seway nya gue atau Enggak Tapi gue So far hanya Menyerangkan untuk Pakai TBS saja TBS Crossfire Kalau misalnya mau pakai jumper T18 Dengan full module Crossfire Itu juga bagus Cuma Dalam segi Koneksi ya Tapi kalau misalnya Protability Ini udah juara sih Ini kecil banget sih Gue sering banget Soalnya di Situasi shooting Yang gue harus Pindah 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 Jadi gak selalu Di satu tempat Waktu gue shooting Sama Alta juga Gue hanya boleh terbang Dimana dia gak ada Supaya gue gak bocor Dan make sure kalian Beli yang V3 Ya Jangan yang V1 Kalau yang V1 ini Sekarang yang saya pakai 250mW Maksimalnya Saya denger sih Kalau yang V3 itu Bisa di mode Sampai 1W nanti Next adalah Google Seperti yang gue udah ngomong Gue hanya Akan mempercayakan Dengan DJI gitu ya kan Nah ini DJI gue Harganya kurang lebih 8,5 juta ya Kayaknya ya Kemudian untuk Drone-nya Ya ini gue pakai Frame-nya T-Motor Terus Motornya gue pakai Maverick Ya Maverick ini adalah Motor yang Kalau Yang dibuat Atas kolaborasi Antara Ava Squad Dan T-Motor Motornya smooth banget Enak Terus Gue juga pakai ini nih Air unit ya Dan gue juga pakai ini nih Diganti Ke I-Flight Albatros Karena ini tinggi banget nih guys Rampong banget sih Udah kayak Baja hitam ini Panduknya Cuma ya Kalau misalnya Mau maksimal Range-nya untuk digital Harus pakai ini sih Terus Ini gue E-Flight-nya pakai T-Motor E-Flight-nya pakai T-Motor Terus E-Flight-nya pakai Matek Matek F722 SE Itu adalah Menurut gue E-Flight-nya terbaik lah So far yang gue pakai Itu badak banget E-Flight-nya Yang ini yang analog Gue juga pakai Matek F722 SE Udah gue sering Tabrak-tabrakin Dari awal Sampai sekarang Ini masih tahan guys Kayaknya gue Rekomendasi sih Untuk F722 SE ya Terus Untuk crossfire-nya Gue pakai Diversity Nah ini diversity Jadinya ada dua Untuk Antenanya ya Disini satu Terus disini satu Nah ini sekitar 7 juta kurang lebih Budget untuk dronenya sendiri Jadinya Kalau profesional Pastinya sih Kita akan butuh Extra Drone ya Untuk redundancy Nah ini gue ada Lumayan mirip lah Spesifikasinya mirip banget sih Motornya sama Pakai air unit juga Dalamnya juga Ya mirip lah Jadinya Untuk backup guys Karena kalau lagi shooting Kalau drone kalian Mau function Nggak ada waktu Buat ngebenerin satu Ini nih Langsung aja Taruh dulu Kita langsung terbang lagi Dengan drone backupnya Jadi gue di budget Akan taruh satu aja Kalau kalian mau punya backup Yaitu Hitungan kalian deh Kemudian GoPro Hero 8 Plus 2 baterai Kalau mau jadi 9 juga Nggak apa-apa Tapi gue disini Ngomong 8 udah cukup Jadi disini gue budgetin 6 juta Untuk GoPro Plus 2 baterai Plus Aksesorisnya Karena kalian akan butuh Seperti ini nih Untuk taruh-taruh baterai Untuk SD card Dan lain-lain Gue ada tempat GoPro Disini ada tempat Untuk MP filter Gue ngepain sendiri Ini Terus taruh Hapu-hapu disini Sep Ya kan Ini tinggal taruh Di depannya Berikutnya adalah Lipo Nah Lipo Kalau udah ke level profesional Gue nyaranin Paling sedikit 12 10 sampai 12 Disini gue tulis 12 Nah kalau misalnya Harganya kita pukul rata Di 500 ribu Itu 500 x 12 Which is sekitar 6 juta guys Jadi untuk baterai doang Itu Harganya 9 juta Biasanya sih Kalau misalnya buat latihan Full day of latihan 12 ini cukup Tapi kalau buat shooting Gue kadang gak cukup Kadang cukup Kalau shootingnya seharian Gak cukup nih 12 nih Kemarin pas Drifting Drifting itu Gue pake 14 aja Gak cukup guys Karena Terbang Ganti baterai Terbang lagi Ganti baterai Ganti baterai Jadi kayak udah Racing aja gitu Kalau misalnya Terbangnya nyantai Oke 1 take Abis itu Stop Next scene 1 take Next scene Stop 12 udah Lebih cukup sih Terus Untuk charger Plus parallel board Ini gue saranin Dua tipe sih Dua piece Gue sendiri Gue punya Dua tipe STT Jadi STT yang pertama D2 STT D2 Ini harganya sekitar 2 jutaan guys Karena dia bisa Langsung paralel Dua Lipo Bukan paralel sih Dia itu lebih Satu-satu gitu Jadi ada dua colokan Bisa dua lipo At the same time Jadinya ini paralel Ini paralel Jadi bisa 6 sini 6 sini Jadi ngecasnya bisa Langsung 12 Di satu charger Kemudian satu lagi ISDT juga Itu yang bisa Satu doang Jadinya Gue bisa Tiga paralel At the same time Jangan cuma satu guys Kalau misalnya 12 Cuma satu Itu lama banget Karena biasanya Gue sekali ngecas sih Empat sih Sekali paralel sih Habis itu kan juga harus Ngecas Baterainya buat google Ya kan Gue pake lipo 3S Terus kalau misalnya Kalian punya drone lain Gue punya sinewup Seperti ini nih Ya Nggak bisa barang-barang Paralel dengan Yang 5 inch Harus dipisah tuh Ya jadinya ini gue Saranin minimal dua deh Minimal kalau misalnya Budgetnya mepet ISDT D2 Cukup Kemudian Kita masuk ke Miss and Tools Ini harganya itu Di 2 juta Gue masukinnya ya Karena solderan yang bagus itu T100 ya T100 Itu udah ada Clone nya sekarang Itu sekitar 500 ribu Dulu gue beli itu Hampir 1 juta Akan 900 ribuan gitu Sekarang udah ada clone nya 500 ribu Itu penting Habis itu Punya obeng Pembuka prop Habis itu battery checker Terus Kalau misalnya obeng Ada yang manual Ada yang listrik guys Nah listrik ini Lebih enak lagi Kalau misalnya kita lagi ngoprek Karena banyak banget Baut kecil-kecil Lumayan pegel sih Kalau kita pasang Copot Pasang copot Eh lupa Tadi ada barang yang harus kita pasang Copot lagi Pasang lagi Waduh itu pegel banget sih Kalau harus pake yang Manual ya Jadinya gue Selalu pake Yang Electric gitu Oke jadinya Untuk yang premium ini Gue budgetin di Harga 35 juta Ya Itu termasuk Dengan Grown, GoPro, Google Dan lain-lain lah Jadinya Kalau misalnya Orang nanya Budget buat FPV berapa Nah itu Jawabannya Agak panjang Ini Kasih lah link ini Karena Mau 2 juta bisa Mau 15 juta bisa Mau 30 juta bisa Mau 40 juta juga bisa Oke guys Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Kalau ada pertanyaan lagi Silahkan komen di bawah Nanti gue akan bikin Kontennya lagi Kebanyakan gue bikin konten Karena ada pertanyaan Kemudian Daripada gue jawab satu-satu Mendingan gue bikin konten aja deh Jadi banyak yang tau gitu Dan Kebetulan pertanyaan ini Juga sering banget Ditanya sama orang Oke guys Thank you guys for watching Jangan lupa klik like Comment, subscribe See you sometime Bye-bye 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 Bye-bye